Nanti waktu kita mengerjakan, ini temanya adalah Hotel 12, namanya Hotel 12, kebetulan saya mendapatkan ruang powder room, jadi toilet men and women. It's quite interesting karena ruangan itu memang kalau toilet ya apalagi ya, maksudnya ya mungkin bagian yang paling akhir kalau dipikirkan, tapi I like to make it very interesting. Jadi glamour yang disini yang akan saya tonjolkan adalah dengan memakai pemakaian bahan, yaitu bahan Italian marble. Italian marble itu karena saya mendesainnya adalah ruang toilet wanita dan toilet pria, jadi saya menggunakan dua material yang berbeda, sebetulnya mirip, berbeda, tapi yang satu keluar femininnya, yang satu keluar maskulinnya, karena bersebelahan. Jadi itu challenge-nya, mendesain dengan satu ruang, dengan satu area yang berdekatan, tapi di mana yang feminin lebih menonjol, femininitasnya, dan yang male toilet itu maskulinnya keluar, dengan pemakaian bahan yang mirip. Dan disitu juga saya membuat ruangan itu lebih sophisticated, that's why I said it's a glamour, because it's a quality of sophistication. Jadi kualitinya adalah dari bagaimana saya mendesain ruangan itu dibuat sedemikian rupa, sehingga tidak menyerupai seperti toilet. Jadi ada rang buku, ada sofanya, dan lightingnya juga berpengaruh gitu ya. Dan juga untuk wash besinnya, untuk mencuci tangannya itu dibuat secantik mungkin yang manita dan yang prianya lebih maskulin. Itu yang kali ini saya desain. Kali ini ID12 mendesain hotel di tengah-tengah atrium, it's a challenge gitu. Tapi kami ingin membuat inspired people, terutama hotelier, supaya melihat dari sisi desain yang berbeda gitu. Karena ini semacam, kita mendesain semacam boutique hotel gitu. Jadi tidak biasa-biasa aja gitu. Tapi kita mempunyai nilai keindahan, dan kalau dibuat saya, yang bagian toilet memang saya tonjolin lebih glamournya gitu. Dan itu yang kita pengen kasih tunjuk kepada setiap orang yang datang, untuk mereka bisa terinspired gitu, dengan desain-desain yang lebih detail. Kali ini kebetulan saya juga akan melaunching buku perdana saya, Attribute to Glamour gitu, by Vivian Faye. Dan di buku ini ada enam karya proyek saya yang kita akan ulas gitu. Dan masing-masing bergaya berbeda, tapi benang merah glamour itu tetap ada. Dan mungkin nanti bisa dilihat waktu launching, lebih detailnya. Dan terus terang saya bekerja sama dengan Peter Cahyadi, fotografernya. Dan Lian Ng untuk graphic design. Dan Amanda, writer di dalam buku itu. Dan semua itu quality adalah international, karena saya akan launch juga nggak cuma sampai di Indonesia gitu. Jadi bukunya memang very edgy gitu, looknya. As usual, my glamour style is there. And then glamour, mungkin kalau dilihat bukunya banyak emasnya gitu ya. Selalu orang-orang bilang, why gold? Is glamour gold? Glamour not always gold, but gold is glamour gitu. Glamour is like a... Kalau orang-orang, it's like a gesture. It's like a character. It's like a taste. So dari rumah yang sederhana aja, just how you put the things bisa menimbulkan suatu selera glamour. Jadi dari apa yang ada, bagaimana Anda meletakkan barangnya aja, itu sudah bisa menimbulkan glamour. Jadi baik mau modern, mau etnik, bisa ada unsur glamour itu sendiri. Jadi itu dari cara menempatkan. Siap, perhatikan. Sampai jumpa.